Pemirsa masih di Tabalong hari ini. Menumbuh kembangkan usaha kooperasi di Kabupaten Tabalong, Dekopinda Kabupaten Tabalong mengusulkan PERDA ke DPRD Tabalong. PERDA tersebut diharapkan dapat menjadi dasar hukum untuk meningkatan kualitas kooperasi di Tabalong. Rapat kerja antara Dewan Kooperasi Indonesia Daerah, Dekopinda Tabalong, Dinas Kooperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, DKUKMPP Tabalong, serta Komisi II DPRD Tabalong dilakukan pada Senin 5 November 2024 di Sekretariat DPRD Tabalong, Mabuun, Kecamatan Purumpudak. Ketua Dekopinda Tabalong, Kadarisman mengatakan, audiensi ini berkaitan dengan perkembangan kooperasi di Kabupaten Tabalong. Berdasarkan pengamatan dan pemetaan yang dilakukan selama beberapa bulan di lapangan, perlu dukungan pemerintah untuk meningkatkan SDM kooperasi dan pemberian kebijakan agar kooperasi memperoleh peluang usaha yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam rapat ini Dekopinda memperjuangkannya dengan mengusulkan peraturan daerah agar menjadi produk hukum keberpihakan pemerintah terhadap dunia kooperasi. Nah, jadi mengijakan produk daripada perda itu akan menyentuh seluruh aspek. Ia kan tidak berbicara secara parsial-parsial. Tapi bagaimana kemudian perda itu dapat menjadi trigger iklim yang kudusif bagi perkembangan kooperasi daerah. Karena banyak peluang-peluang usaha yang dapat kooperasi ambil untuk mesejahterakan anggota dan masyarakat karena basis ekonomi, basis memperkembangkan ekonomi kooperasi adalah menumbuhkan masyarakat. Tapi karena tidak didukung oleh kebijakan-kebijakan, jadi kita kalah di dalam kompetisi dengan kapitalisme yang ada saat ini. Ketua Komisi 2 DPRD Tabalong Winarto menyambut baik usulan perda kooperasi dan akan melaporkan ke Bapak Pemperda DPRD Tabalong untuk disiapkan rancangan perdanya tahun 2025. Ia pun menilai perda kooperasi nantinya dapat menjamin keberlangsungan usaha kooperasi dan memperkuat keberadaan kooperasi. Dan kami menyambut baik, karena memang ada beberapa daerah khususnya di Kalimantan Selatan ini, baik di Banjarbaru maupun Pelihari itu sudah ada. Peraturan daerah khusus tentang perkooperasian ini. Jadi memang kooperasi itu selama ini kan dari 105 kooperasi yang terdata di dinas kooperasi kita itu hanya sekitar 58% saja yang aktif. Yang lainnya itu ya istilahnya hidup segan mati tak mau. Nah untuk itu dari yang sisa 60-an ini yang masih aktif itu perlu pembinaan namun juga perlu campur tangan pemerintah daerah dalam rangka mereka berusaha baik itu di tingkat kerjasama dengan pihak perusahaan yang berusaha di wilayah Tabalong maupun dengan dunia usaha lain. Sementara itu Kepala DKUKM PP Tabalong Syam Ani menjelaskan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kooperasi sudah diberikan baik dari segi pengembangan SDM, pengurus, pengawas, dan pengelola kooperasi serta penguatan permodalan melalui berbagai sistem kredit seperti UMI, KUR, LPDP, dan kredit gerbang emas. Pihaknya juga sudah memberikan bimbingan dan pelatihan serta kesempatan berusaha melalui akses pengadaan barang dan jasa tinggal bagaimana kooperasi sendiri bisa lebih aktif lagi. Kepada kooperasi Kabupaten Tabalong kami berharap bahwa mereka terus meningkatkan kemampuan baik kemampuan SDM, pengurus, pengawas, dan pengelola kooperasinya maupun kemampuan dalam berusaha karena dukungan dan keberpihakan kepada kooperasi sudah diberikan pemerintah baik melalui kegiatan-kegiatan bimbingan dan pelatihan maupun penyediaan skim kredit untuk permodalan kemudian kesempatan yang diberikan untuk perusahaan. Selain dari segi SDM, diharapkan juga kooperasi meningkatkan integritas dan profesionalitasnya sehingga ke depan peluang-peluang usaha kooperasi semakin mudah untuk dikelola. Alpi Syarin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya